Penutupan Musabah Koti Lawatil Quran atau MTK ke-15 tingkat kota Lubuk Linggau berlangsung lancar yang ditutup langsung oleh wakil wali kota Lubuk Linggau. Dari 8 kecamatan, kecamatan Lubuk Linggau Utara II meraih juara umum pada MTK ke-15 kota Lubuk Linggau. Penutupan Musabah Koti Lawatil Quran atau MTK ke-15 tingkat kota Lubuk Linggau pada Jumat malam 14 Februari 2020 berlangsung sukses dan lancar. Bertempat di halaman Masjid Agung Asalam kota Lubuk Linggau, MTK ke-15 secara langsung ditutup oleh wakil wali kota Lubuk Linggau Sulaiman Kohar. Berdasarkan keputusan Koordinator Dewan Hakim MTK ke-15 kota Lubuk Linggau, kecamatan Lubuk Linggau Utara II meraih juara umum dengan nilai 72. Kemudian disusul oleh kecamatan Lubuk Linggau Timur I meraih juara kedua dengan nilai 69. Dan juara ketiga diraih oleh kecamatan Lubuk Linggau Utara I dengan nilai 67. Wakil wali kota Lubuk Linggau Sulaiman Kohar menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya MTK ke-15 kota Lubuk Linggau. Dirinya berterima kasih kepada panitia dan juga para peserta. Dan kepada peserta yang sudah berhasil dan ucapkan selamat dan nantinya akan untuk diskreksi itu dihidupkan sistematan di kota Lubuk Linggau. Dan yang belum berhasil dan terus menggali ke raja yang baik sehingga tahun-tahun yang datang dan mereka akan menyediakan pindahnya di ucapkan. Sementara itu kabah kesera kota Lubuk Linggau Wiwin Eka Saputra mengatakan, pemenang MTK tingkat kota Lubuk Linggau ini nantinya akan dikirim untuk mengikuti ajang yang sama di tingkat Provinsi Sumatera Selatan yang akan digelar di kota Prabu Muli. Dewan Hakim yang telah susiskan acara MTK tingkat 15 kota Lubuk Linggau ini dan seluruh panitia kami ucapkan terima kasih. Dan kepada para menang MTK ini kami ucapkan selamat dan agar meningkatkan lagi karena kita akan untuk bersiap ke kota Prabu Muli. Camat Kecamatan Lubuk Linggau Utara II Kunti Maharani mengatakan, dirinya sangat senang dan bangga karena di tahun 2020 ini Kecamatan Lubuk Linggau Utara II bisa mendapatkan juara umum di piala bergilir MTK ke-15 tingkat kota Lubuk Linggau. Cabang Lomba yang berhasil diraih terdiri dari 30 Jus PA, 30 Jus PI, 10 Jus PI, Kiroat Murotal Dewasa PI, Kiroat Murotal Dewasa VA, Karya Ilmiah PA, Karya Ilmiah PI, Dekorasi PA, Musab PI, Naskah PI, dan Kontem PI. Camat Kecamatan Lubuk Linggau Utara II Kunti Maharani mengatakan, yang tahun ini untuk dihidupkan kembali di tahun 2018.